DDIP Setahu saya, program DDIP itu merupakan program perkulian satu tahun di Indonesia dan satu tahun di Perancis untuk program Pasca Sarjana. DDIP ini buat kita terbiasa. Dari jam 4 sampai jam 9 malam kita harus les bahasa yang tempatnya lumayan agak jauh dari kampus sehingga itu adalah merupakan tentangan yang terberat selama saya menyiapkan untuk kuliah di Perancis ini. Walau kenyataannya jauh berbeda... Kenapa dulu ini air mas? Karena yang pertama saya mencari jurusan itu yang statistik, ya statistik banget gitu lah. Alasan pribadi, saya tidak kuat dingin sehingga memilih lokasi yang paling panas di Perancis dan kebetulan itu Marseille. Teruslah bermimpi Jangan berhenti Saya merasa senang kuliah di Fisika, spesial IT, RES, Rayonomong Energi dan Spectroscopy, walaupun kuliahnya ini sedikit beda dengan kuliah saya ketika di ITS. Alhamdulillah merasanya sekarang nyaman dan cocok dengan kondisi yang ada, walaupun mungkin agak berat. Sekarang Alhamdulillah saya sangat enjoy di sini karena ya materi statistiknya itu lumayan banyak. Saya merasa nyaman di sini dengan sistem pendidikan yang ada di Marseille, dengan sistem pendidikan yang di Perancis maksudnya. Betah tentang kebetahannya di sini. Peralatan laboratoriumnya itu sangat canggih di sini, jadi ketika riset itu sangat terbantu dengan itu semua. Tidak susah bagi saya untuk menemukan seperti toko halal, ya terutama toko halal karena itu berkaitan dengan makanan gitu ya. Dan di sini ranah risetnya ini lebih jelas sesuai dengan perkembangan riset dunia, sehingga saya nanti bisa memprediksi apa yang akan saya lakukan ketika S3, hingga sampai mencapai gelar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati